Kita beralih ke Jawa Tengah, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG mencatat Gunung Merapi dengan status siaga level 3, seusai Gunung Semeru meletus. Saat ini Gunung Merapi terus mengalami fase erupsi efusif dengan aktivitas berupa pertumbuhan kubah lava, guguran dan juga awan panas guguran. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, ada Rekan Tri Widodo yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Rekan Tri. Halo Rekan Tri. Silahkan Rekan Tri, dengan laporan Anda bagaimana dengan kondisi Merapi saat ini, apakah terpengaruh dengan erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur? Iya, Rekan Tri. Sudah dapat saya informasikan dari Merapi, di mana Gunung Merapi sejak tanggal 5 November 2020 lalu, sudah dinyatakan siaga, di mana saat ini, sejak tanggal 5 itu, sampai saat ini Gunung Merapi mengalami fase erupsi efusif, di mana adanya pertumbuhan kubah lava, guguran lava, ataupun awan panas guguran. Sedangkan pasca erupsi Gunung Semeru kemarin, pada hari Sabtu tanggal 4 Desember kemarin, di Merapi terjadi sebanyak 26 kali guguran lava pisar yang teramati oleh BWT, TKG, Yogyakarta. Baik, lalu apakah belakangan ini terjadi erupsi yang berdampak dengan adanya hujan abu? Iya, saya informasikan sejak tanggal 5 November 2020 lalu, Gunung Merapi terus mengeluarkan semacam awan panas guguran. Kemudian, belakangan ini terjadi awan panas guguran yang cukup besar yang berakibat pada turunnya hujan abu di wilayah Boyolali, yang merupakan layar yang timur dari puncak Gunung Merapi ini sendiri. Hujan abu itu terjadi pada hari Jumat pekan lalu. Terakhir, Gantri, bisa Anda informasikan terkait wilayah mana yang berpotensi terhadap ancaman erupsi Gunung Merapi? Iya, dapat saya informasikan berdasarkan informasi yang kami terima dari BWT, TKG, Yogyakarta, bahwasannya untuk wilayah Merapi yang berpotensi terjadinya ancaman bahaya erupsi, yakni masih berada di sektor Tenggarat hingga Barat Daya dari Gunung Merapi ini sendiri. Ada pun untuk sektor Barat Daya atau aliran Sungai Waro, ancaman bahaya maksimal mencapai 3 km, dan untuk ancaman bahaya ke Sungai Gendol dan Sungai Kuning dan Sungai Boyong serta Kelasak dan Bebeng serta Sungai Putih, ancaman bahayanya mencapai 5 km. Baik, terima kasih Rekan Triwi Dodo untuk laporan Anda terkait aktivitas Gunung Merapi. Selamat kembali bertugas. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.